Masih di redaksi pagi, ini Reza aku mau nanya sama kamu kamu suka main game gak? Eh suka, udah sering liat, udah sering liat kalo nunggu sejarah main game mulu Iya kalo aku main game mobile juga, di konsol juga, tapi yang paling penting main game aja jangan main hati ya Berarti kamu gak kalah nih sama anak sekolahan ini nih Kenapa? Anak sekolahan ini dia nih, kamu pasti kalah sih tapi karena di Blitar Jawa Timur ada dua siswa madrasa Ibtidayah Yang gara-gara suka main game dan nonton Youtube, akhirnya bisa menjuarai Lomba Robotik Internasional di Malaysia Wah keren banget, tapi gimana caranya mereka bisa menjuarai itu ya? Nah ini penasaran kan saya juga nih, langsung aja kita liat liputannya Inilah Revan Octaviano dan Renner Setia Atmaja Dua siswa kelas 5 Madrasa Ibtidayah Islam Yah Soso, Kabupaten Blitar Jawa Timur Yang menjuarai kontes 9 World Robotik for Peace 2020 Kedua bocah ini berhasil menyabet 9 gelar juara sekaligus di ajang bergengsi tingkat ASEAN ini Dari juara 1 hingga juara 3 dari berbagai kategori Di antaranya, Soccer dan Amfibi Restasi keduanya nyaris tak terendus Lantaran saat berangkat mengikuti lomba tingkat internasional ini atas inisiatif sendiri Keduanya mengaku tertarik dunia robotik bermula dari kegemaran main game online dan belajar dari Youtube Meski baru pertama ikut kontes tingkat internasional Keduanya sukses menyabet juara tingkat elementary school Lihat dari Youtube Saya tertarik dalam Bajang perlombaan itu Akhirnya tertarik sama lomba yang ada di Bandung Terus saya Ngomong ke guru saya Dicarikan Pelatih Di lomba di Malaysia Sebelumnya Lomba yang di tingkat internasional sudah berapa kali? Belum pernah? Iya, baru kali Pihak sekolah mengaku Sengaja mengikut sertakan anak didik mereka Agar tidak ketinggalan teknologi Selain ilmu agama sebagai dasarnya Dari prestasi anak didiknya ini Mendorong pihak sekolah membuka ekstra kulikuler robotik Ya tentunya kita Tidak boleh apa ya selanjutnya Menutup mata untuk Kemajuan sekarang Itu kita kan Bidahannya yang namanya madrasah itu Pinter ilmu agama kan enggak Kita harus teknologi juga Itu kalau kita sadar Atau kita Benar-benar memegangku Al-Quran Prestasi siswa sekolah yang berada di pelosok Kabupaten Blitar ini Patut diapresiasi Dan semoga dapat menginspirasi sekolah terpencil lainnya Yesibio Novianto, Blitar, Jawa Timur